Intro Oke guys, Assalamualaikum Wr. Wb Kita berjumpa lagi di channel Saps Automode ini Masih bareng dengan saya, Saptian Dan disini kita ada di segmen review perkakas Yang mana di hadapan saya ini ada sebuah perkakas yang mungkin kalian sudah tidak asing lagi Yaitu ada sebuah ragum atau catok dan juga paron Disini lagi-lagi dengan merk Haston Yang mana punya kapasitas 4 inch Dia punya harga di e-commerce itu antara 500-600 ribuan Memang terlihat atau terdengar sedikit mahal ya teman-teman Untuk sebuah ragum Tapi justru video ini saya produksi untuk memperlihatkan ke kalian Apakah ragum dari Haston ini dengan harga yang tadi saya sebutkan Dia worth it untuk dibeli atau tidak Nanti bagaimana kualitasnya secara keseluruhan akan saya bahas disini Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai benar-benar habis Dan yang baru bergabung di channel ini Boleh di subscribe dulu ya Dan juga kalau kalian punya pertanyaan Ada ide, ada pendapat Bisa dituangkan di kolom komentar di bawah Nah disini tidak jarang banyak yang belum tahu Om ukuran 4 inch ini Dia diambil dari mana Atau mengukurnya di bagian apanya Nah jadi untuk ragum ini Ukuran 4 inchnya Dia diukur dari lebar bibir atau kepala ragumnya Nah mungkin dari brand Haston dengan brand yang lain Kalau diukur Ketemunya akan sama-sama 4 inch Akan sesuai spek Tapi yang perlu diketahui bahwa Untuk sebuah ragum ini Itu tidak hanya ukurannya saja yang diperhitungkan Tapi ada banyak sekali aspek lain yang harus diperhatikan Atau yang harus diperhitungkan juga sebelum kalian membeli Sebuah ragum Oke kita bahas lebih dekat Disini sebelum kita Lihat lebih jauh Saya ingin mengukur dulu panjang keseluruhan dari ragum ini Mulai dari ujung tuasnya Ini mulai dari sini hingga bagian belakangnya Itu kurang lebih dapat di 33 cm teman-teman Nah ini lumayan panjang Kemudian kita juga akan ukur untuk handle-nya Ini dia punya diameter berapa cm Ya sebentar Kita lock dulu Diameternya ada di 12 mm teman-teman ya 12 mm Kemudian untuk di bagian kepalanya Di bagian kepalanya Ini juga kita akan ukur Ya kepalanya Dia punya Kita kunci dulu sebentar 24 mm Ya Oke dan ini bahannya Dia benar-benar solid ya teman-teman ya Benar-benar Luar biasa banget Nah kemudian disini Yang perlu diperhatikan juga Tingkat kepresisian teman-teman Tingkat kepresisian dari Kepalanya Saat tertutup ya Dia mulutnya Semuanya rapat Ya mulutnya rapat Kita bisa lihat Mulutnya Nah ini teman-teman ya Kalian bisa perhatikan Dia mulutnya benar-benar rapat sekali Sama sekali Tidak menceng Dan ini sangat Presisi sekali ya Nah oke Kita coba buka Bismillahirrahmanirrahim Nah kita putar Ya Ini Apa namanya Dia solid ya teman-teman ya Artinya Tidak 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 Luz Tidak Luz itu dia Tidak bisa kita Toel Kemudian dia putar Sendiri Tidak ya Jadi dia memang Sert seperti ini Jadi ini saya Rasakan justru Terasa sangat solid ya Teman-teman ya Jadi Perputaran Perputaran Itu benar-benar Terasa Sekali Enak sekali Nah Sebelum lebih jauh Ini ya Kita coba goyangkan Nih Nah ini Agak sedikit goyang Teman-teman Ya kalian bisa dengar bunyinya Agak sedikit goyang Kalau kita goyangkan Seperti ini Ya Tapi saya rasa ini Sebuah toleransi aja Ya Nah coba kita Kita maju mundurin ya Kita maju mundurin Kita coba Kalau di maju mundurin Dia Apa namanya Solid ya Dia rapat sekali Sama sekali Enggak goyang Kalau di Kalau di maju mundurin Kalau kanan kiri Tadi agak goyang Tapi itu sedikit sekali Jadi saya rasa itu Hanya toleransi saja Teman-teman Oke kita lanjutkan Kita Buka Sampai Penuh Ya Nanti dapet Berapa Senti Kita Akan Apa namanya Akan ukur Teman-teman Ada di 17 cm Teman-teman Kurang lebih Apakah Masih bisa Nah Dia sudah Tidak bergerak Ini sudah Tidak bergerak Sampai Titik ini Kita Ukur Dapet Bukaan Di 17,5 cm Ya Nah ini Lepas gak ya Coba ya Lepas apa Enggak Oh ternyata Lepas guys Oke Gila Memang berat Banget Teman-teman Ini satu Ini aja Berat sekali Nah Disini Karena Mumpung Sudah terbuka Seperti ini Saya bisa Perlihatkan Lebih Dekat lagi Kita mulai Bahas dari Kepala gripnya Untuk kepala gripnya Ini Ternyata Dia Aja Replacement Bisa diganti Bisa dicopot Jadi Seandainya Ini Gripnya Sudah Aus Gak bisa Nyengkram Lagi Kalian Bisa Lepas Dan Ganti Yang Baru Atau Mungkin Kalian Kreatif Bisa Dibentuk Lagi Gripnya Menggunakan Gerinda Atau Apapun Itu Ya Ini Ini Bisa Dilepas Dan Sama Saja Untuk Di Bagian Satunya Pun Ya Nah Ini Bisa Dilepas Teman-teman Gripnya Ya Kalian Lihat Ini Bener-bener Enak Sekali Ya Luar Biasa Diberikan Kemudahan Seperti Ini Nah Kemudian Memutur Lepas Sekali Lagi Nah Kita Lihat Untuk Bagian Ulirnya Nih Ini Bagian Ulirnya Dratnya Cakep Sekali Solid Sekali Ya Nah Ini Dan Ini Sepertinya Teman-teman Sebentar Ya Saya Cek Ini Kalau Di Kamera Tidak Begitu Terlihat Tapi Kalau Saya Cek Ini Mulai Dari Kepalanya Mulai Dari Kepala Ini Dia Sampai Ulir Di Ujung Sini Dia Menjadi Satu Sama Sekali Bukan Dua Benda Yang Disambung Atau Dikoneksikan Jadi Ini Memang Satu Kesatuan Jadi Untuk Ulirnya Ini Adjusternya Ini Bener-bener Saya Rasa Akan Sangat Kuat Sekali Ya Nah Kemudian Kita Lanjut Untuk Bagian Murnya Bagian Murnya Ini Dia Teman-teman Ya Bagian Murnya Seperti Ini Sebentar Ini Juga Akan Saya Ukur Kira-kira Dia Dapat Panjangnya Berapa Senti Coba Ini Dapat Dikurang Lebih 3 Senti Meter Teman-teman Ya Hingga Di Ujung Kuku Saya Ini Ujung Jadi Telunjuk Saya Di 3 Sentimeter Ya Lumayan Panjang Ya Teman-teman Tapi Menurut Saya Seharusnya Kalau Seandainya Ulirnya Atau Murnya Ini Bisa Lebih Panjang Itu Bisa Akan Bisa Menjadi Satu Poin Plus Yang Akan Memperkuat Dari Cengkraman Atau Kekuatan Dari Ulirnya Itu Sendiri Tapi Saya Rasa Untuk Ukuran Segini Ini Sudah Cukup Oke Teman-teman Oke Kemudian Kita Coba Lihat Di bagian Bawahnya Seperti ini Ya Bawahnya Seperti ini Dan Ini Bukan Tidak ada Mode Swivel Ya Teman-teman Ya Ini Dia Paten Ada Dua Buah Lubang Untuk Kita Ikatkan Baut Supaya Kuat Di Meja Kerja Kita Ini Bukan Retak Tapi Ini Dia Adalah Bekas Cetakannya Teman-teman Ya Bukan Terpisah Ini Bekas Cetakan Dan Saya Rasa Finishing Untuk Bagian Bawahnya Juga Cukup Baik Teman-teman Nah Kita Lihat Aduh Sorry Berat Banget Asli Coy Berat Banget Nah Ini Kita Lihat Finishing Di Bagian Dalamnya Yang Jelas Jelas Tidak Terjama Oleh Mata Ini Juga Rapi Sekali Ya Walaupun Disini Ada Sedikit Sisa-sisa Potongan Tapi Saya Rasa Overall Cukup Oke Untuk Ragum Ini Ya Lalu Apalagi Oh Ya Saya Hampir Saja Lupa Untuk Mengukur Panjang Dari Ulir Ya Panjang Ulir Kita Ukur Sekarang Ulirnya Dari Mulai Ulir Yang Pertama Sampai Ulir Yang Paling Bawah Ini Kita Ukur Dapat Di Kurang Lebih 23 cm Teman-teman Ya Kalau Secara Keseluruhan Kalau Secara Keseluruhan Ini Dapat Di Kurang Lebih 32 cm Ya Ini Dari Ujung Ke Ujung Oke Nah Ini Dia Oh Iya Satu Lagi Saya Juga Hampir Lupa Untuk Mengukur Panjang Daripada Handlenya Ya Panjang Handlenya Ini Kita Dapatkan Di Berapa cm Ya Kita Dapatkan Di 17 17 17 17 5 Ya Oke Hampir 18 cm Untuk Handlenya Teman-teman Oke Nah Sekarang Kita Rakit Kem Balik Lagi Ya Oke Sekarang Kita Coba Timbang Ya Berapa Bobotnya Karena Saya Sendiri Saat Membawanya Ini Secara Perasaan Aja Ya Ini Terasa Bener-bener Berat Sekali Ya Nah Makanya Saya Penasaran Ini Sebenernya Untuk Kapasitas 4 inch Ini Dia Sampai Berapa Kilo Bobotnya Ya Bismillahirrahmanirrahim Gila Guys Kalian Lihat Dia Dapat Di 10 Kilo Untuk Kapasitas 4 inch Ini Ya Luar biasa Dari Bobot aja Sebenernya Sudah Ketahuan Ya Dia Punya Kualitas Yang Sangat Baik Oke Kemudian Kita Beralih Ke Paronnya Kita Juga Akan Mengukurnya Kira-kira Dapat Berapa Sentimeter Ya Untuk Paronnya Dia 9 cm Saat ini Kemudian Kita Ukur lagi Ya Sama ya Kurang lebih ya Di 9 x 9 cm Teman-teman Ya Untuk Luasnya Jadi 9 x 9 cm Nah Kemudian Terakhir Yang perlu Dibahas Disini Adalah Finishingnya Finishing Guys Ini Asli Menurut Saya Pribadi Cakep Banget Ya Ini Clean Banget Tidak Ada Potongan Meleber Atau Sisa-sisa Oke Dan Di bagian Luarnya Baik Sisi Kanan Maupun Kiri Ini Baik Sekali Dan Tau Nggak Kalian Ini Ada Semacam Teksturnya Itu Ya Dia Seperti Kuli Jeruk Seperti Kuli Jeruk Ini Jelas Terlihat Sangat Premium Dan Ini Juga Menunjukkan Bahwa Halston Ini Dalam Memproduksi Suatu Barang Terutama Yang Ada Disini Paron Ragum Ini Dia Bener-bener Dipikirkan Secara Serius Untuk Finishingnya Ini Teman-teman Jadi Bukan Serampangan Atau Asal Jadi Jadi Luar Biasa Untuk Finishingnya Saya Sangat Salud Sekali Rapih Sekali Solid Sekali Nah Disini Nanti Ragum Ini Akan Kita Pasangkan Ke Meja Kerja Saya Nanti Kita Akan Hajar Apakah Ragum Ini Bener-bener Kuat Atau Justru Mengecewakan Untuk oke sekarang saya mau coba untuk apa namanya untuk paronnya disini sudah ada media besi hollow memang ini ukurannya tidak terlalu tebal tapi disini bisa kita gunakan untuk menguji paron ini oke ini barang-barang di atas di atas meja kerja pada berjatuhan ya teman-teman ini saya mukulnya tidak tanggung-tanggung full power ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi paronnya bisa dibilang luar biasa kuat ya teman-teman bisa dibuktikan untuk besi yang semula dia berbentuk square sekarang sudah gepeng seperti ini ya dan saya tadi mukulnya juga bukan pukulan biasa ya melainkan pukulan yang bisa dibilang cukup kuat untuk menggepengkan besi hollow ini ya oke dan sekarang ini ada besi hollow lagi yang memiliki ukuran lebih panjang ya disini akan saya coba untuk jepit ya apakah dia kuat untuk menggepengkan besi hollow ini ya oke kita coba jepit ringan sekali guys ya ringan sekali saya tidak membutuhkan tenaga yang besar untuk menjepit sebuah besi hollow ini ya handle nya terasa sangat solid dan catoknya atau di bagian penjepitnya ini juga rasanya dia solid sekali jadi dari tadi berdiri sampai dia gepeng seperti ini ini besinya tidak goyang atau tidak meleset ke sana sini jadi dia tetap di posisinya jadi terbukti untuk bagian mata atau permukaan ragum ini selain dia rigid ya juga dalam kita melakukan pengencangan pengepresan itu ternyata bisa dilakukan dengan cukup ringan ya sekarang kita coba pukul ya kita coba pukul oke ya luar biasa sekali catok meja dan juga paronnya dari Haston ini dengan ukuran 4 inci coba kita lepaskan hasilnya gepeng seperti ini teman-teman ya ini oke sekarang kita lihat lebih dekat bagaimana kondisinya setelah kita hajar dengan pukulan pukulan dan tadi yang telah kita jepit ya jadi untuk hasilnya seperti ini jadi tidak ada tidak ada apa sesuatu yang berarti teman-teman tidak ada kerusakan tidak ada yang gompel tidak ada yang pecah ya nih kalian bisa lihat nih seperti ini ya oke dalam terbuka seperti ini kita coba goyang nah ini untuk kanan-kiri ada goyangan seperti ini untuk atas-bawah seperti ini tapi ini adalah sebuah toleransi teman-teman bukan sebuah kerusakan nih goyang seperti ini adalah sebuah toleransi kalau saya tarik seperti ini tarik maju-mundur dia masih sangat kuat artinya dratnya ini sangat baik nah kita coba ya setelah dihajar tadi untuk mengepress dan untuk memukul kita coba lihat apakah masih presisi dalam menutupnya atau dia menceng teman-teman oke kalian bisa perhatikan untuk bagian catoknya ini benar-benar presisi ya setelah ditutup kembali jadi pukulan-pukulan yang tadi sudah kita lakukan ternyata tidak mempengaruhi kualitas dari catoknya ya justru ini semakin menguatkan kita bahwa ragum dari haston ini dia punya kualitas yang tidak main-main nah sekarang untuk bagian paronnya tidak ada kerusakan yang berarti ya hanya ada bekas-bekas sedikit saja dan ini bisa dikatakan sangat-sangat wajar ya teman-teman ya yang jelas disini tidak ada yang pecah tidak ada yang retak ya dalam kondisi baik oke jadi inilah ragum dari haston dengan ukuran atau kapasitas 4 inch yang telah kita bahas pada kesempatan malam hari ini ya disini saya ingin menyampaikan juga bahwa perkakas atau segala macam tools yang kita punya itu adalah investasi kita untuk jangka yang panjang ke depan ya jadi jangan sampai dalam kita memilih atau membeli sesuatu ya kita tergiur dengan harga yang murah tetapi mengesampingkan bagaimana kualitas dari barang itu sendiri contohnya seperti ragum paron dari haston ini ya walaupun bisa dikatakan harganya lumayan mahal tapi saya kira ini akan jadi investasi yang baik untuk jangka panjang ke depan ya mengingat dari kualitas secara keseluruhan ini menurut saya tidak bisa diragukan lagi ya jadi ini pendapat saya bagaimana pendapat kalian coba tuliskan di kolom komentar mungkin ini saja yang bisa saya ulas pada paron atau ragum dari haston ini mudah-mudahan review ini bermanfaat untuk kalian kita bakalan jumpa lagi di lain kesempatan insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati